Intro Akhwati filah rahimani wa rahimakunallah Hari ini insyaAllah kita akan belajar tentang surah At-Talaq ayat keempat Dalam ayat keempat ini ada beberapa hukum Yang Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya telah kabarkan kepada kita semuanya Terutama yang berhubungan dengan masalah iddah Iddah ini adalah sesuatu yang mesti kita ketahui Karena ini bagian dari agama kita Maka hendaklah kita sebagai seorang muslimah Mengetahui bahwasannya dalam sebuah pernikahan Yang kita tahu pernikahan itu adalah amal ibadah yang paling lama Di dalam kehidupan manusia Dan biasanya syaiton Syaiton itu tidak suka dengan suami istri Dengan kelanggengan suami istri Dengan rukunnya rumah tangga kaum musimi Itu syaiton tidak suka Maka biasanya syaiton dari kalangan jin Iblis ya Mereka itu mengganggu anak Bani Adam Bahkan barang siapa dari syaiton yang dia berhasil Untuk memporak-porandakan keluarga kaum musimin Dengan adanya perceraian Biasanya syaiton ini akan diberikan posisi yang tertinggi Jadi didudukkan di sebuah tempat Dan itu prestasi yang luar biasa Nah jadi yang namanya perceraian Itu adalah sebuah hal dibolehkan Tapi itu adalah solusi yang paling terakhir Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjadikan keluarga kita Keluarga seki nama wadda wa rahmah Dan tidak ada yang namanya perceraian Kita sampai ke syurganya Allah Kita bersama suami kita Yang jiljannah Dan ini doa kita semuanya Kalau ternyata Di pertengahan ada suami istri Akhirnya harus berpisah Maka Yang perlu kita pelajari adalah Kata-kata atau sigo-sigo Dalam bahasa Arab ya Karena dalam perceraian ini ada macam-macamnya Yang pertama Jika seorang suami Atau seorang laki-laki Seorang suami ya Dia menjatuhkan perceraian Atau menjatuhkan cerai Kepada istrinya Maka ini dinamakan dengan At-talak Tolak ya Tolak itu talak Itu adalah ketika seorang suami Menjatuhkan cerai ke istri Dan di dalam Islam ya teman-teman Ini perlu kita ketahui Bahwasannya Yang boleh menjatuhkan talak Atau yang boleh Menjatuhkan cerai Itu adalah dari pihak suami Pihak laki-laki Bukan pihak istri Nanti yang namanya iddah ini Berlaku hanya untuk Kaum perempuan Hanya untuk seorang istri Tidak berlaku bagi seorang suami Karena ada di Indonesia itu Dari kalangan liberal Mereka mengatakan bahwasannya Istri boleh menjatuhkan talak Kepada suami Dan suami nanti akan Mengalami masa iddah Ya jadi mereka Mulai nih Membolak-balik ya Apa-apa yang telah Diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. Dan Allah S.W.T Maka ini perlu kita Pelajari Dan kita sampaikan kepada Anak-anak Bahwasannya talak itu Yang boleh menjatuhkan talak Itu suami Karena yang namanya Laki-laki itu teman-teman Ketika dia menjatuhkan talak Maka berfikirnya itu panjang ya Tapi kalau perempuan Kalau seorang istri Dia diberikan hak Untuk menjatuhkan talak Bisa-bisa berabe Bisa-bisa bubar barisan Maksudnya Yang namanya perempuan itu Lemah ya Jadi ada masalah sedikit Nanti jatuh talak Jatuh talak Nah S.W.T Maha tahu Apa yang terjadi Kepada hamba-hambanya Maka sekali lagi Yang namanya Talak Itu adalah Perbuatan suami Dijatuhkan kepada Seorang istri Dan istri nanti Kalau sudah ditalak Maka dia akan Mengalami masa iddah Yang kedua adalah Khulu Khulu ini Teman-teman adalah Apabila Seorang istri Meminta Bukan menjatuhkan ya Bahasanya Meminta Untuk dicerai Ya oleh suaminya Dengan adanya Kesepakatan-kesepakatan Dari kedua belah pihak Jadi nanti Ada Ada syarat Dan ketentuannya Berlaku Yang ketiga adalah Al-Fasq Fasq ini Maksudnya adalah Pembatalan akad nikah Dan biasanya Ini yang menjatuhkan Dari pihak hakim Dari pihak hakim Atau dari pihak Hukumah Dari pihak pemerintah Apa yang menyebabkan Fasq ini Akhirnya Dijatuhkan oleh Pihak hakim Biasanya Karena seorang suami Ternyata Dia memiliki Aib Aib Yang Diketahui oleh Istrinya Setelah Adanya Akad nikah Setelah akad nikah Baru ternyata Suami ini Tidak bisa menjalankan Tugasnya Sebagai seorang suami Dan pastinya Pihak hakim Ketika memutuskan Agar suami Dan istri tersebut Berpisah itu Tidak asal memutuskan Dia sudah menimbang Oh ternyata ini Dari pihak suami ini Tidak bisa menjalankan Tugasnya Sebagai seorang suami Pihak hakim Boleh mengatakan Bahwasannya Suami ini Harus bercerai Dan ini yang dinamakan Dengan Al-Fasq Baik Setelah kita ketahui Bahwasannya yang namanya Perceraian itu Ada tiga macam Maka yang perlu kita Ketahui juga Di sini Ketika kita belajar Ini berbicara Tentang masalah iddah Berbicara tentang Masalah iddah Nah iddah ini Teman-teman Mungkin ada yang Belum paham ya Iddah ini Masa menunggu Nah masa menunggu Di dalam Islam Setelah wanita ini Dicerai Ada macam-macamnya Yang pertama Masa iddah Wanita yang Ditalak oleh suaminya Dicerai oleh Suaminya Tapi dia sudah Digauli Nah wanita yang Sudah digauli nih Oleh suaminya Itu juga ada Yang masih mengalami Haid Ada yang dia Sudah tidak lagi Mengalami haid Misalnya Dia menepos Menepos Sudah tidak lagi Haid Nah ini Perempuan-perempuan Yang sudah tidak lagi Haid Yang pertama Kalau wanita ini Dia Masih mengalami haid Maksudnya Masih teratur haidnya Biasanya usia-usia Sebelum 50 tahun Itu masih Lancar haidnya Masih teratur Maka iddahnya Disini Adalah Tiga kali Ada yang mengatakan Tiga kali haid Ada yang mengatakan Tiga kali suci Jadi kuruk disini Ada ahli tafsir Mengatakan bahwasanya Kan dikatakan Dalam surah al-baqarah Al-mutallakatu Ya tarbas Nabi yang fusina Salat Satu kuruk Kuruk disini itu Ada yang mengatakan Haid Ada yang mengatakan Suci Jadi tiga kali haid Atau tiga kali suci Nah Ini untuk wanita Yang masih Mengalami haid Bagi wanita Yang dicerai oleh Suaminya Dan dia sudah Tidak lagi Mengalami masa haid Iddahnya bagaimana Iddahnya itu Ya Kalau dia Memang Sudah menepos Atau sudah Tidak lagi Mengalami masa haid Karena kan memang Ada kan Wanita-wanita Yang sudah diatas 50 tahun Misalnya ya Emak-emak Ibu-ibu Nenek-nenek Misalnya yang dia Dicerai oleh suaminya Padahal dia sudah Tidak lagi haid Maka Iddahnya Itu tiga bulan Tiga bulan Begitu pula Dengan wanita Yang dia Belum Mengalami haid Jadi memang Belum dapat haid Maka Masa iddahnya Juga sama Tiga bulan Ini berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Talak Ayat 4 Salah satu asyur Salah satu asyur ini Adalah Bagi Wanita-wanita Yang menepos Atau wanita-wanita Yang dia Belum haid Istri yang ditalak Oleh suaminya Dan dia sudah Tidak lagi haid Atau belum haid Maka Iddahnya Tiga bulan Ya Karena kan Gak datang haid Kemudian ada Wanita yang hamil Ya Wanita yang hamil Dalam kondisi hamil Ditalak oleh suaminya Dicerai oleh suaminya Maka masa iddahnya Sampai melahirkan Anaknya Anak Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wa'ulatul ahmali Ajaluhunna Ayyadana Hamlahun Ya Promoran yang hamil Waktu iddahnya Sampai Allah keluarkan bayinya Sampai melahirkan Nah ini Dijelaskan dalam surah Talak ayat Ayat 4 Wa'ulatul ahmali Ajalahunna Ayyadana Hamlahun Nah ini Beberapa iddah Bagi wanita-wanita Atau bagi Istri-istri yang sudah Digauli oleh Oleh suaminya Nanti ada Istri-istri yang belum Digauli Maksudnya seperti apa Kok istri belum digauli Jadi Adanya akad nikah nih Teman-teman Suami istri ya Akad nikah Baru menikah Misalnya Baru menikah Belum akad Baru akad Tapi belum satu rumah Ini kan pernah toh Rasulullah s.w.t Jadi akad nikah Dengan Aisyah Radiyallahu Dengan ibunda kita Aisyah radiyallahu anha Tapi tidak langsung Satu rumah Kan ada ya Dan Ini juga Saya dapati Bagi Anak-anak yang Sedang Study di luar negeri Itu biasanya akad Nanti habis itu Berpisah dengan Istrinya Maksudnya bukan berpisah cerai Istrinya itu ditinggal di Indonesia Jadi Belum digauli Belum satu rumah Tapi sudah akad Bagi yang demikian Belum digauli Tapi dia sudah akad Maka ketika Seorang suami Dia mentalak istrinya Mencerai istrinya Maka tidak ada Masa iddah Tidak ada Masa iddah Ini juga berdasarkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Jadi Peraturan-peraturan ini Syarat dan ketentuan Yang saya sebutkan tadi Adalah Berdasarkan Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Puliskan di dalam Al-Quran Maka bagi kita Harus ketahui Harus mengetahui Harus belajar lagi Karena Subhanallah Di zaman sekarang ini Teman-teman ya Banyak sekali Yang namanya Manusia itu Sudah merajalan Namanya kebodohan Dalam memahami Agama mereka Jadi tidak tahu Tidak paham Maka tugas kita Yang telah diberikan Rizki oleh Allah Dengan ilmu Tugas kita Paham terhadap Ilmu tersebut Dan Kalaupun ada yang bertanya Kita bisa memberitahu Ya subhanallah Nah kemudian teman-teman Ada masa iddah Ada waktu menunggu Bagi seorang istri Yang ditinggal wafat Oleh suaminya Nah ini juga Banyak Pertanyaan ya Jadi perlu kita ketahui Bahwasannya Kalau seorang istri Dia ditinggal wafat Oleh suaminya Ya Allah sedih banget Kalian Ini iddahnya itu Empat bulan Sepuluh hari Empat bulan Sepuluh hari Ini juga berdasarkan Firman Allah SWT Ya dalam surah Al-Baqarah Nanti teman-teman bisa buka Ayat 234 Apa yang Allah SWT Katakan Lihat Ada bilangan Berarti Di sini Allah mengatakan Bagi yang telah Ditinggal wafat oleh suaminya Maka iddahnya Empat bulan Sepuluh hari Empat bulan Sepuluh hari Ya ini diantara iddah Orang-orang yang Ditinggal wafat oleh suaminya Kalau iddah seorang istri Yang dia meminta khuluk Tahu ya meminta khuluk Berarti meminta cerai Maka iddahnya Sekali haid saja Kalau ada wanita yang di Fasih Masih ingat Fasih Fasih itu adalah Perceraian yang dijatuhkan Oleh pihak hakim Atau oleh pihak pemerintah Maka Wanita ini Iddahnya seperti Wanita yang khuluk Ya wanita yang minta cerai Yaitu Iddahnya sekali haid saja Ya sekali haid Nah Kemudian Allah Menutup Dalam ayat yang keempat ini Lihat Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah Artinya teman-teman Ayat ini nih Kan banyak tuh Kita sering dengar Kalau misalnya Ada ceramah-ceramah Ini ternyata Berhubungan Tentang Masa Atau Sedang berbicara Tentang Perceraian Jadi siapapun Suami istri ini Yang dia Ketika Nurut kepada Allah Tau aturan-aturan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Telah jelaskan Dalam surah Talak ini Atau misalnya Seorang suami Dia mencari istrinya Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Dan seorang istri Juga dia paham Terhadap Iddah-iddah Yang akan dilakukannya Akan ditunggunya Selama masa menunggu Maka orang-orang yang demikian Disebut orang-orang yang Bertakwa kepada Allah Dan barang siapa yang Bertakwa kepada Allah Maka Allah Akan mudahkan Seluruh Urusannya Subhanallah Karena memang Perkara cerai ini Perkara yang berat ya Sampai-sampai Di Indonesia itu Terkadang Menggunakan pihak ketiga Untuk menghadiri Misalnya Sidang-sidang Jadi kan Kalau yang namanya perceraian Gak asal perceraian Kalau di Indonesia Ya ada tahapan-tahapannya Kita Berdoa kepada Allah Assalamah Ya semoga Allah Menjadikan kita semuanya Istri-si yang salihah Dan semoga Allah Menjadikan suami kita Suami-suami yang salih Sehingga Allah Satukan kita Dan suami kita Sampai ke syurganya Amin Allah Baik kemudian Surah At-Talak Ayat kelima Allah Berfirman Dhalika Bagi orang-orang Yang bertakwa Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Subhanallah Ya Masya Allah Jadi kalau ada orang Biasanya kan Yang namanya bercerai itu Suami-istri Terkadang saling Dendam Saling adu mulut Maka Ingat lagi Ingat Ingat lagi Jaga mulut Jaga Anggota badannya Untuk tidak saling Pukul Memukul Jadi memang benar-benar Ketika mereka Mengikat janji Pernikahan juga Karena Allah Maka Sama Ketika mereka harus Berpisah juga Berpisahnya Karena Allah Ya ini Subhanallah Hamba-hamba yang Luar biasa ya Jadi mereka itu Bersatu karena Allah Saling mencintai Karena Allah Dan berpisah juga Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah akan Ampunkan segala Dosa-dosanya Allah akan Dipatgandakan Pahalanya Dan Allah akan Cukupkan baginya Serta memudahkan Urusannya Subhanallah Jadi orang-orang Yang luar biasa ya Masya Allah Baik kemudian Surah At-Talak Ayat ke-6 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbicara ya Dan memberitahukan Kepada kita Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beritahu kepada kita Askinuhunna Min hay susakantum Mi wujudikum Wala tudaruhunna Litudayiku Alayhinna Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istri-istri Yang memang Sudah Sudah Dicerai ya Seorang istri Askinuhunna Min hay susakantum Mi wujudikum Artinya kalau misalnya Seorang istri Yang telah dicerai oleh suaminya Dia harusnya nih Harusnya perintah Allah Tinggal di rumah suaminya Ketika menunggu Masa iddah Sampai selesai Jadi Ini peraturan yang memang Sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Buat Dan tidak boleh Seorang suami mengusir Istrinya Apabila Istri tersebut Baru dicerai Dan masih Tinggal di rumah Suaminya Sampai Dia selesai Indahnya Karena di Indonesia Itu rata-rata Di Indonesia Kalau ada yang namanya Perceraian Antara suami istri Maka di hari itu Suami menceraikan istri Biasanya Kejadiannya ada dua Kejadiannya Istrinya keluar dari rumah Suaminya Atau suaminya Mengusir istrinya Atau misalnya Kalau ada harta gona gini Atau misalnya itu Milik-milik istrinya Maka si istri Secara mentang-mentang Mengusir suaminya Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Askinuhunna Wahai para istri Wahai para perempuan Yang telah dicerai oleh suami kalian Minhai susahkan Untuk mewujdikum Kalian Tinggal Tinggal di tempat-tempat Kalian Sampai Selesai Ejdanya Dan janganlah Kalian menyusahkan mereka Untuk menyempitkan hati mereka Maksudnya Para laki-laki ini Para suami Jangan sampai Mereka Akhirnya Memberikan Ya Setuatu yang Membahayakan bagi istri-istri mereka Ya Yang telah dicerai Jangan sampai Akhirnya Keluar kata-kata kotor Mengolok-ngolok Mengejek-ngejek Dan Istri akhirnya Menjadikan Apa Menjadi dadanya sempit Dan Perlu kita ketahui juga Teman-teman Ketika Si istri itu Setelah dicerai oleh suaminya Tinggal di rumah Suaminya Sampai menunggu masa idam Maka dari pihak suami Masih Berkewajiban Memberikan Makan Ya Masih berkewajiban Memberikan Memberikan makan Ya tidak berlepas tangan Begitu saja Tetap Harus ada Aturan-aturan yang jelas Istri Tetap tinggal di rumah suaminya Nurut Manut Ya Nggak keluar Keluar Ke rumah ibunya Misalnya ya Tetap tinggal Tetap bertakwa kepada Allah Tetap beribadah Dan Subhanallah Hikmahnya itu banyak ya Teman-teman Kenapa Allah itu Mengatakan tinggal di rumahnya Selama masa idam Di rumah suaminya Barangkali Barangkali di masa idam itu Akhirnya Ada perubahan-perubahan Allah berikan Suami itu Akhirnya rujuk kembali Melihat kok Merasa kasihan ya Kepada istrinya Merasa Oh iya kemarin Istriku melakukan kesalahan Sekarang saya maafkan Itu bisa-bisa terjadi ya Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian Allah menyebutkan Wa inkunna ulati hamlin Fa'anfiqu alaihinna Hatta yado'na hamlahun Nah ini nih teman-teman Berlaku bagi Seorang suami Yang dia Mentalak istri-istri mereka Dan istrinya Sedang dalam keadaan hamil Istrinya sedang dalam keadaan hamil Maka Seorang suami Kan kalau istri sedang hamil Kan idahnya tadi sepakat ya Sampai melahirkan Maka Di masa menunggu Ketika seorang istri Yang hamil itu Menunggu Sampai masa idahnya Sampai selesai Ini Melahirkan Maka seorang suami Dia harus Ya berkewajiban Tetap memberikan Nafakoh Subhanallah ya teman-teman Ini yang harusnya Diketahui oleh para bapak-bapak Harus diketahui oleh Para laki-laki kaum musimin Ya Karena banyak Laki-laki dari kaum musimin Yang dia mentalak Istrinya setelah itu sudah Berlepas tangan Ya tidak memberikan Nafakoh Tidak memberikan perhatian Padahal di dalam Islam itu Sudah diatur sedemikian rupa Masya Allah Kemudian Allah SWT mengatakan Fa'in arda'na lakum Fa'atuhunna ujurahunna Wa tamiru bainakum bima'ruf Wa inta'asartum Fasa turdi'u lahu Ukhra Ini Yang ketiga ini Ada hukum Ya dimana Ketika Seorang istri Yang telah diceraikan Oleh suaminya Ya Dia melahirkan Anaknya Maka Istri tersebut Berarti statusnya Menjadi seorang ibu kan ya Nah Ketika dia Menjadi seorang ibu Maka dia berkewajiban Untuk Menyusui anak-anaknya Fa'in arda'na lakum Ya Menyusui anak-anaknya Dan Suami Atau berarti kan Kalau punya Sudah punya anak Berarti ganti status ya Si bapak Bapak ini Yang bapak Ketika istrinya Dia Atau mantan istrinya Dia mau menyusui anaknya Maka Dia pun harus Memberikan upah Kepada Ibu dari anaknya Jadi Yang namanya ibu Menyusui itu kan Dia butuh Makanan-makanan bergizi Dan subhanallah Kalau dipikir-pikir ya Subhanallah Seorang ibu itu Luar biasa Dengan kerelaannya Menyusui anaknya Padahal kalau Diukur dengan Susu formula itu Subhanallah Kalau misalnya ada ya Ada ibu-ibu itu Dia Kasih sufor ke Anak yang baru lahir Coba Berapa biaya yang harus Mereka keluarkan Ya Untuk membeli Susu formula Bagi anaknya Sama Bagi seorang ibu Yang dia Menyusui anak-anak Suaminya Seorang suami juga Dia harus Memberikan upah Ya istilahnya Mengganti Makanan yang Harusnya dimakan oleh Seorang ibu itu Ya jadi Benar-benar Walaupun Si istri ini Sudah menjadi mantannya Tidak Meninggalkan Begitu saja Tapi tetap Seorang suami Dia ada kewajiban Untuk menafkai Anaknya Bagaimana menafkai Anaknya Yaitu memberikan upah Kepada Mantan istrinya Karena mantan istrinya Mau Menyusui Anaknya Waktamiru Bainakum Bima'ruf Ya ini juga Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Waktamiru Maka Bermusyawarohlah Di antara kalian nih Suami istri Dengan Baik Bima'ruf Dan jika kalian Menemui kesulitan Maksudnya Jadi suami istri ini Kekeh Ya kekeh Istrinya gak mau Menyusui Udah Aku gak mau menyusui nih Anakmu Misalnya ya Tapi ini kayaknya Kecil kemungkinan Ada Ada seorang ibu Kalau sudah mangkel Mangkel Kesel gitu ya Dia memberikan Kepada suaminya Sudahlah Saya capek Ngurusin anakmu Udah Nih Kita kembalikan Anaknya ke kamu ya Sudah gitu ya Misalnya Maka Seorang suami Seorang bapak nih Dia kan masih Punya kewajiban Memberikan nafkah Kepada anaknya Kalau mantan isinya Sudah gak mau lagi Nyusuin Menyusui Anaknya Maka boleh Si bapak ini Mencari perempuan lain Untuk menyusui Anaknya Jadi cari ibu susuan Cari ibu susuan Cari wanita Yang memang mungkin Lagi punya anak Masih punya anak Usia-usia Anaknya tuh masih Menyusui Nah boleh Ya boleh Minta anak Dia disusuin Nanti dibayar Ya dengan upah Jadi subhanallah Nah masalah Ibu susuan ini juga Telah diatur Dengan jelas Di dalam islam Baik Kemudian ayat yang ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah talak Li yufiq du du sa'atim min sa'atih Ya subhanallah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah orang yang mampu Memberikan nafkah Itu berikan Sesuai dengan Kemampuannya Subhanallah Jadi seorang laki-laki Seorang suami Kalau menceraikan istrinya Sekali lagi Ketika dia mampu Untuk memberikan nafkah Selama istrinya Menunggu Maka berikan Ya berikan Ketika dia Memberikan Nafkah kepada istrinya Yang Telah diceraikan Dalam menunggu masa iddah Maka Allah mengatakan Wama'an kudiru alihi riz'u Fal yungfi' mima atahullah Apabila Si suami itu Dia diberikan ke lapangan Untuk memberikan nafkah Maka berikanlah Kepada istri Atau kepada mantan istrinya Tetapi Ya Ketika misalnya Dia Rizkinya Disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah Memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya La yukallifullahu nafsan illama ataha Ya karena kita tahu Allah itu adalah zat yang tidak Memikulkan bebat bersama sekali Kepada hambannya Kecuali sesuai dengan kemampuannya Subhanallah Jadi luar biasa ya Allah itu maha tahu Apa yang terjadi kepada hambannya Kalau ada nih Seorang suami Dia diberikan ke lapangan rizki oleh Allah Kemudian dia tidak mau memberikan nafkah Kepada mantan istrinya Berarti dia telah berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau memang ada Seorang suami Seorang bapak Yang dia memang Maksudnya tidak berkecukupan Memang Hanya itu yang bisa diberikan kepada istrinya Maka berikan Ya berikan Allah maha tahu Jangan sampai menutup-nutupi dari harta yang Telah Allah berikan Ya Dengan mengatakan Tidak memberikan nafkah kepada istrinya Padahal Allah telah luaskan rizkinya Dan ini Harusnya ayat ini ya Bapak-bapak Suami-suami itu dengar Dan mudah-mudahan nanti bisa dibahas oleh para ustad Ya Masya Allah Jadi Jangan sampai pernah berbohong Terhadap apa yang Telah Allah berikan dari rizkinya Kalau memang Allah luaskan rizkinya Jangan takut untuk menafkahi istrinya Ya Walaupun itu sudah dicerai Sambil menunggu masa iddah Dan kalau memang tidak mampu Ya Kerjakan sesuai dengan kemampuannya Saya Jalullahu Ba'da usri Yusra Subhanallah Ini Allah telah berikan ya Bahwasannya Allah itu Zat yang maha memberikan kelapangan Sesudah Allah berikan kesempitannya Jadi orang yang bercerai Ketika Allah berikan kesempitan Ya Ketika dia bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan kelapangan baginya Baik Kemudian ayat yang ke-8 Teman-teman Di alam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita Memberi kabar kepada kita Tentang kaum di suatu negeri Dimana kaum ini termasuk dari kaum yang Tidak nurut kepada Allah Membangkang dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Ketika Sebuah kaum Dalam negeri tersebut Dia tidak taat kepada Allah Mendurhakai Allah Padahal tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Maka Kaum ini akan Allah Berikan azab Akan Allah berikan azab Yang sangat mengerikan Sebaliknya ya teman-teman Subhanallah Ketika ada penduduk desa Dalam sebuah kampung Dalam sebuah negeri Di penduduk desa itu Dia benar-benar Bertakwa kepada Allah Nurut kepada Allah Ta'at kepada Allah dan Rasulnya Subhanallah Maka Allah akan berikan Penduduk desa tersebut Rizki dari arah yang tak terduka Allah yang akan datangkan Kita lihat Orang-orang yang ada di Kota Madinah Kota Madinah Penduduk Kota Madinah Kita tahu ya Atau penduduk Kota Makkah Mereka Orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Yang taat kepada Allah Allah datangkan Rizkinya Allah kirimkan Orang-orang berhaji Umrah Ya disana mereka bisa Dapatkan Rizki dari Allah Walaupun kita tahu ya Mekah itu Batu yang Diapit oleh Gunung-gunung yang berbatu Allah berikan Jadi kaidahnya itu Kaidah yang harus kita pegang Kalau kita bertakwa Kepada Allah Kalau sebuah kampung Sebuah negeri Orang-orangnya Masyarakatnya sudah bertakwa Kepada Allah Maka Allah akan makmurkan negeri tersebut Allah akan berikan keamanan kepada negeri tersebut Allah akan berikan rizki dari arah yang tak terduga Sebaliknya Kalau ada sebuah penduduk negeri Dimana disitu terjadi yang namanya Menyekutukan Allah Disitu terjadi yang namanya Ma'asyat Ya perjudian Perzinahan Minum-minum kamar Maka tunggulah Adab Allah Itu Sangat-sangat pedih Allah berikan adab Dan subhanallah teman-teman Adab Allah itu nyata Ada Dan ini yang harus kita Kita pelajari Dan harus kita ketahui Sampaikan ke masyarakat Teman-teman Kalau teman-teman bertemu Dengan masyarakat Ya sampaikan Bu Kalau kita bertakwa Kalau kita nurut kepada Allah Apa yang diperintahkan oleh Allah Kita turuti Maka Allah akan berikan rizki Dari arah yang tak terduga Sebaliknya kalau kita itu Bermaksiat kepada Allah Kita berdoa Bukan kepada Allah Tapi kepada Orang-orang yang sudah meninggal Kita bermaksiat kepada Allah Tidak mau sholat Tidak mau sawm Tidak mau berhijab Bagi seorang wanita Maka tunggu adab Allah itu Sangat-sangat Sangat-sangat pedih Baik kemudian surah talak Ayat 9 Maka mereka merasakan Akibat yang buruk Dari perbuatannya Jadi orang-orang yang Dia tidak bertakwa Kepada Allah Maka dia akan merasakan Akibatnya Yang Allah berikan kepadanya Jadi Allah Tidak meridhainya Allah Akan memberikan kepada Orang-orang yang tidak bertakwa Kepada Allah Kerugian yang sangat-sangat besar Maka Sekali lagi Semua hal Yang kita lakukan Di dunia ini Pasti akan dibalas Salah Allah Kalau kita berbuat baik Kita nurut kepada Allah Kita takat Allah Balas dengan kebaikan Kalau kita Durhaka kepada Allah Kita tidak Tahu Ya Dengan apa-apa yang Allah SWT telah beritahukan Kita melanggar Batasan-batasan Yang telah Allah Yang telah Allah tetapkan Maka sungguh Adab Allah itu Sangat-sangat Sangat-sangat pedih Dan dalam surat talak Ayat ke-10 Allah berkata A'adzallahu lahum Disitu sudah dikirim Sudah dikirim oleh Allah Para da'i Utusan-utusan Allah-Allah sudah mengirim Rasulullah Sallallahu Sudah memberitahukan Para da'i juga sudah Memberitahukan ini Batasan-batasannya Allah telah memerintahkan ini Telah melarang ini Sudah-sudah diberitahu Tapi mereka itu Membangkang Mereka tidak mau Mentaati Allah Dan Rasulnya Justru mereka Mencari-cari sesuatu yang Tidak diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Mereka mengerjakan sesuatu Yang dilarang oleh Allah Mereka Mengeles Misalnya riba-riba itu kan Dilarang oleh Allah Tapi mereka itu Ngeles Allah Kalau begini Begini Nah orang-orang yang demikian itu Maka Tunggulah Bahwasanya Allah Menyediakan Adab yang sangat-sangat keras Adaban syadila Fattakullaha Ya ulil albab Alladzina amanu Maka Allah meminta kepada kita Untuk bertakwa kepada Allah Dan sering saya sebutkan ya teman-teman Yang namanya bertakwa Arti takwa itu adalah Menuruti perintah Allah Anta amala bita'atillah Ala nurin minallah Dengan cahaya Cahaya disini adalah Dengan ilmu Yerju Kita meminta kepada Allah Perintah Allah Kita kerjakan Kemudian Dengan ilmu Dan kita mengharapkan Sawab Sawab itu artinya Pahala disisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga kita Termasuk dari takwa ini Kita meninggalkan sesuatu Yang dilarang oleh Allah Dan Rasulnya Kita tahu nih Ini dilarang oleh Allah Ini dilarang oleh Rasulnya Meninggalkannya dengan Seperti apa? Apakah ikut-ikutan? Tidak Tapi ala nurin minallah Dengan ilmu Kita tahu dulu Kita berilmu dulu Dan ketika kita meninggalkan Sesuatu yang dilarang oleh Allah Dan Rasulnya Kita itu takut Dengan adab yang Allah Setiakan Ini baru disebut dengan Orang-orang yang bertakwa Jadi bertakwa itu Bukan hanya Mengikuti perintah Allah Dan menjauhi larangannya Tapi ada poin-poin yang Mesti diperhatikan Barang siapa yang dia bertakwa Kepada Allah Ya ulil albab Ulil albab itu orang-orang Yang memiliki akal Dan dia termasuk Orang-orang yang beriman Aladina amanu Wad anzalallahu ilaikum Zikrah Sesungguhnya Allah Telah menurunkan Peringatan kepada Kepada kita semuanya Sebagai orang-orang beriman Kemudian ayat yang ke-11 Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Allah telah mengutus Seorang rasul Kutusan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang ditugaskan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mengutus Seorang rasul Allah tugaskan Para rasul Untuk memberikan Peringatan Memberikan peringatan Kepada kita Membacakan Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah turunkan Subhanallah ini adalah Tugas-tugas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Subhanallah Memberitahukan Mana yang benar Mana yang tidak Dan ketika nanti Orang-orang yang dia Di dunia tidak beriman Kepada Allah dan rasulnya Pada waktu hari kiamat Mereka masuk ke nerakannya Allah Pasti akan ditanya oleh malaikat Bukankah telah diturunkan Kepadamu Seorang rasul Seorang utusan Memberitahukan Kepadamu Mana yang benar Mana yang salah Yang memberitahukan Kepadamu Membacakan Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kamu mengabaikannya Jadi utusnya Rasul Kemuka bumi ini Adalah untuk Membacakan Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika Utusan-utusan Allah Membacakan Ayat-ayat Allah Maka Orang-orang yang telah Dibacakan Ayat-ayat itu Allah akan Bukakan Allah akan Jadikan Orang-orang tersebut Keluar dari Yang namanya Kegelapan Menuju Cahaya Yang terang-benderang Maksudnya Dari kegelapan Jahiliyah Dari Sesuatu yang Tidak diketahui Kemudian Allah datangkan Rasul untuk Memberitahukan Tentang Islam Cahaya yang Luar biasa Cahaya Islam itu Masya Allah Ajaran-ajaran Islam itu Luar biasa Sempurna Dan untuk kebaikan Seorang hamba Maka subhanallah Allah mengeluarkan Hamba-hamba tersebut Dari yang namanya Kegelapan Dari masa-masa Jahiliyah Dari yang namanya Perempuan-perempuan Dikubur hidup-hidup Dari yang namanya Perempuan itu Dijadikan sebagai Bahan warisan Maka Allah keluarkan Semuanya Allah mudahkan Dengan Allah berikan Cahaya Ya Allah berikan Kemuliaan bagi seorang Seorang wanita Barang siapa yang Dia beriman Syaratnya beriman Kepada Allah Dan dia Beramal salih Subhanallah Beramal salih Dan memang Kita itu Dalam mengerjakan Amal salih Harus benar-benar Kita minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini bekal Bagi kita Untuk kehidupan Akhirat nanti Ada satu Waktu Dimana setelah Kita meninggal dunia Maka ada kehidupan Abadi yang menunggu kita Dan akan Adanya hisab Allah akan tanya Kepada kita Apakah yang dulu Kita kerjakan di dunia Lihat Orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Orang-orang yang dia Beramal salih Mengerjakan apa-apa Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Maka Allah akan Mengganjar Allah akan Memberikan bonus Bagi orang-orang yang Dia taat kepada Allah Masuk ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di dalam Surganya Allah itu Ada Adhar Ada Sungai-sungai Yang mengalir Di dalamnya Mereka kekal Di dalamnya Selama-lamanya Dan semuanya Allah memberikan Rizki yang baik Kepadanya Subhanallah ya teman-teman Coba deh teman-teman Cek Setiap kali Allah rata-rata ya Di dalam Al-Quran Al-Karim itu Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Tentang Surga Maka Disitu Allah Sebutkan Jannah Tejri min tahtihal anhar Tejri min tahtihal anhar Ada sungai-sungai Artinya nih Di surganya Allah itu Bisa dibayangkan gak Disitu tuh Di dalam surganya Allah itu Banyak mengalir Sungai-sungai Dan kita tahu Manusia Ketika Di dunia saja Kita ya misalnya Lagi Lagi suntuk Misalnya nih Misalnya Pengen Dapat hal yang baru Misalnya Kita lihat aja Kalau di Jogja Kita ke Kaliurang aja Ke jalan Kaliurang Ke atasnya Kita lihat tuh Subhanallah sungai Ngalir gitu ya Airnya jernih Dipegang tuh dingin Wah Masya Allah seger rasanya Itu pun Baru sungai di dunia Ya belum sungai di surga Dengan macam-macamnya Ya ada Sungai yang isinya Khomer Di surga itu Ada yang isinya susu Dan macam-macamnya Subhanallah Sungai di dunia saja Begitu indah Apalagi sungai di Surganya Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semuanya Calon-calon penghuni surga Dan mudah-mudahan kita bisa Meminum Di air Sungai yang ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Dan ayat yang terakhir Dalam surat talak Itu ayat yang ke-12 Subhanallah ya Surat tahrim dan talak Ini jumlahnya sama Allah mengatakan Allah yang telah menciptakan Tujuh langit Jadi langit itu ada tujuh Saba'al samawat Wa minal ardi Mislahun Dan juga Allah Ciptakan bumi Allah ciptakan bumi Dengan tujuh lapis bumi Kita tahu berarti Tujuh lapis Tujuh langit Lapis-lapisnya Dan bumi juga demikian Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Mislahunna Yatanazzalul amru Bainahun Ketika Allah Menciptakan langit Dan bumi Selama Atau menciptakan langit Dan bumi Dengan tujuh Lapis Maka Allah pun Memperintahkan Kepada kita semuanya Dengan sebuah Perintah Agar kita Bisa mengetahui Kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan subhanallah Sesungguhnya ya Allah subhanahu wa ta'ala Itu Mengetahui Penglihatannya Allah Ya Ilma Alim Allah Zat yang maha Mengatakan itu Benar-benar Meliputi segala Sesuatu Allah itu Adalah Zat yang alim Allah itu Adalah Zat yang Khabir Allah itu Adalah Zat yang Latif Maksudnya seperti apa Al-alim itu secara global Maksudnya Allah itu Mengetahui setiap Beluk yang Ada dalam Diri hambanya Penglihatan Allah itu Luas Mencakup segala sesuatu Kalau al-khabir Dan al-latif Ini lebih rinci lagi Jadi Allah mengetahui Apa yang terdetak Di dalam pikiran kita Allah mengetahui Apa yang ada Di dalam hati kita Subhanallah Allah tahu Apa yang dirahasiakan Oleh Dua orang Di dalam Gua yang Sangat gelap Mungkin mereka Hanya mengira Mereka saja Yang dapat melihat Allah pun Tahu Bahkan Penglihatannya Allah Allah bisa melihat Semut Hitam Berjalan di Batu hitam Di dalam Keadaan Gelap Gulita Subhanallah Subhanallah Dengan kita Mempelajari Surah At-Talak Ini Kita Banyak Mengambil Pelajaran Terutama Dalam Bab-bab Perceraian Ada dalam Surah At-Talak Mudah-mudahan Apa yang kita Dapatkan Di pagi hari ini Bisa menjadi Bukan hanya Sebagai wacana Tapi menjadi Ilmu yang Bermanfaat Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan Kita semuanya Di dalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala